Kecamatan Kewarasan Kabupaten Kebumen meluncurkan Sekolah Keluarga Aman Bencana. Sekolah ini mendidik masyarakat sehingga menguasai pengetahuan dan keterampilan penyelamatan apabila terjadi bencana. Untuk membekali masyarakat agar paham tentang cara penyelamatan diri dan korban saat terjadi bencana, Kecamatan Kewarasan meluncurkan Sekolah Keluarga Aman Bencana selasa 20 Oktober 2020. Launching ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Camat Kewarasan Susilo bersama Forkompim Cam Kewarasan. Hadir pula Katsatpol PP Kebumen Agung Pambudi. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis logo Sekolah Keluarga Aman Bencana dan buku panduan penanganan bencana. Untuk pembekalan awal digelar pelatihan mitigasi bencana yang diikuti anggota Linmas sekecamatan Kewarasan di lapangan desa Mangli Kecamatan Kewarasan. Dalam pelatihan ini diisi simulasi penanggulangan bencana gempa bumi dan cara penyelamatan diri saat gempa hingga penanganan kebakaran oleh tim reaksi cepat Kecamatan Kewarasan dan tim pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Kebumen. Camat Kewarasan Susilo menyampaikan sekolah keluarga aman bencana ini bukanlah sekolah formal tetapi informal. Sekolah tersebut ditujukan untuk masyarakat agar menguasai cara penyelamatan saat terjadi bencana, baik bencana alam seperti gempa bumi ataupun saat terjadi bencana non-alam seperti kebakaran. Menurutnya hal tersebut sangatlah penting mengingat Kebumen merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi bencana alam. Susilo juga menambahkan untuk pembekalan awal diberikan untuk para anggota Linmas dan nantinya bisa membagi ilmunya kepada masyarakat luas, terutama setiap keluarga bisa mendapatkan kemampuan pembekalan untuk melakukan penyelamatan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Yang dimaksud sekolah keluarga aman bencana, ini bukan sekolah di bidang formal tapi sekolah informal yang prinsipnya kita akan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana agar masyarakat mengetahui bahaya, resiko, dan cara-cara menghadapi bencana. Baik bencana gempa bumi, tsunami, banjir, maupun bencana kebakaran. Karena kalau masyarakat tidak memahami bagaimana cara menghadapi bencana, saat terjadi bencana, pertama pasti akan timbul kepanikan. Efek dari timbul kepanikan ini, masyarakat akan banyak menjadi korban dari bencana. Sementara itu, Sekretaris Camat Sekcam Kuarasan Nasruddin yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Keluarga Aman Bencana menyampaikan terkait dengan sekolah bencana, Muspika Kecamatan Kuarasan juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa, mulai dari Ketua RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat yang akan menjadi peserta kegiatan pembelajaran sekolah keluarga aman bencana. Untuk pelaksanaannya, pada hari-hari libur yang ditentukan sendiri oleh peserta, dan untuk tahap awal pembelajaran dilakukan dengan materi dari buku panduan yang akan dijadikan sebagai pedoman teknis. Kegiatan pembelajaran sekolah keluarga aman bencana, masalahnya adalah di desa, melalui kerjasama dengan pemerintah desa, dengan Kepala Desa, nanti Kepala Desa untuk menurunkan para Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat, nanti akan menjadi peserta di kegiatan pembelajaran sekolah keluarga aman bencana. Dari kewarasan, tim Liputan Rati TV memberitakan.